Halo para pecinta battle through the happens dimanapun kalian berada Udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar Kewilah kita kancutkan perjalanan Mang Oyan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini telah selesai menyerap Guntur Selama 100 tahun lautan Guntur di tubuh Xiaoyan pada saat ini telah mencapai tahap 2000 meter persegi Penyerapan Guntur ini juga seketika membuat kekuatan fisik Xiaoyan meningkat dengan sangat cepat Sekarang kekuatan fisik Xiaoyan ini cukup dibandingkan dengan tahap akhir atau bahkan puncak dari dogat bintang 4 Kekuatan fisik ini benar-benar begitu kuat dan untuk sementara waktu kekuatan fisik ini dapat menutupi kekurangan sumber energi Xiaoyan Mata Xiaoyan pun bersinar dengan keinginan yang kuat dan Xiaoyan pada saat ini menggumamkan kata dogat bintang 4 Mendengar apa yang digumamkan oleh Xiaoyan pada saat ini Lei Ji pun sedikit menoleh Sementara itu Xiaoyan lanjut berkata bahwa untuk menjadi dogat bintang 4 Origin Ki yang dibutuhkan sangatlah besar Selain itu seiring dengan meningkatnya kekuatan hal tersebut benar-benar menjadi semakin sulit Origin Ki yang dibutuhkan untuk penerobosan juga menjadi semakin besar Hal ini benar-benar sangat memusingkan di tengah-tengah tempat yang krisis Origin Ki Lei Ji pada akhirnya membuka mulutnya untuk berbicara mendengar gumaman dari Xiaoyan Lei Ji berkata bahwa Xiaoyan benar-benar harus memikirkannya Apakah Xiaoyan yakin ingin menjadi seorang dogat bintang 4? Jika begitu permasalahannya, bukankah Xiaoyan juga tahu bahwa tidak ada Origin Ki yang cukup untuk pelatihan di sini? Xiaoyan pun menghela nafas mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Lei Ji Sementara itu Lei Ji pada saat ini kembali menjelaskan bahwa ada banyak planet di langit berbintang ini Setiap planet di sini kurang lebih memang memiliki Origin Ki Namun jika Xiaoyan ingin dipromosikan menjadi dogat bintang 4 Maka Xiaoyan perlu menemukan banyak planet dengan Origin Ki yang cukup Xiaoyan pun merenung sejenak sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini segera memandang ke arah Lei Ji Dengan sedikit senyum masam, Xiaoyan segera berkata Apakah di tempat hukuman dewa ini hampir tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk menerobos menjadi dogat bintang 4? Mendengar pertanyaan dari Xiaoyan ini Lei Ji pun menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa kemungkinannya masih belum bisa dipastikan Ia pada saat ini tidak bisa menjawab karena dunia ini benar-benar sangat kosong Sumber daya di tempat ini benar-benar sangat langka Dan kecuali jika Xiaoyan merampok Mustahil alam akan menciptakan Origin Ki untuk diserap Oleh karena itu jika Xiaoyan ingin menerobos dan maju maka jawabannya sangat sederhana Xiaoyan hanya perlu membunuh dan merampok harta berharga dari orang yang Xiaoyan temui Selain itu bukankah Xiaoyan juga bisa merasakannya bahwa setelah Xiaoyan mencapai ke tingkat dogat Sumber daya di dalam tubuh benar-benar telah berubah Selain itu kekuatan dari sumber energi yang perlu diserap juga benar-benar sangat tipis tetapi juga penting Namun jika berbicara tentang hal ini Ia ingin memberitahu Xiaoyan mengenai sesuatu Jika Xiaoyan memiliki kesempatan untuk bisa pergi ke suatu tempat Xiaoyan seharusnya akan bisa memahaminya Xiaoyan pasti akan tahu mengapa dewa jahat dan yang mulia bisa menjadi makhluk yang begitu kuat Baik dewa jahat maupun yang mulia ini berasal dari kampung halaman yang sama yakni galaksi yang sangat besar Jika masih ada dan tidak dihancurkan maka Xiaoyan akan dapat menemukan sebuah planet berwarna biru muda Mendengar perkataan Lei Ji ini Xiaoyan sangat penasaran dengan kekuatan apa yang pada saat itu dibiliki oleh yang mulia dan dewa jahat Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya kepada Lei Ji kekuatan apa yang telah dicapai oleh dewa jahat dan yang mulia Lei Ji pun segera menjelaskan bahwa di atas dari dogat ada keabadian Kekuatan keabadian ini juga dibagi menjadi dua tingkat keabadian Yang pertama adalah keabadian kaisar sementara yang kedua adalah keabadian dewa Baik yang mulia dan dewa jahat sudah melampaui dua kekuatan ini dan tidak ada nama spesifik untuk level tersebut Namun ia pernah mendengar bahwa yang mulia mengatakan tidak ada batasan untuk kultivasi dari seseorang Namun jika seseorang telah mencapai level yang belum pernah dimiliki oleh orang lain Maka level atau kekuatan tersebut sudah dianggap dengan kekuatan tertinggi Mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Lei Ji, Xiaoyan pada saat ini benar-benar terguncang Dogat yang pada saat ini dialami oleh Xiaoyan benar-benar sudah dalam situasi yang sulit Selain itu yang terkuat yang pernah dilihat oleh Xiaoyan sejauh ini adalah dogat bintang 6 Xiaoyan juga menyadari bahwa untuk mencapai ke dogat bintang 6 Hambatan yang akan dilewati oleh Xiaoyan sudah sangatlah besar Oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana prosesnya untuk bisa mencapai kekuatan keabadian Namun jika Xiaoyan melihat dan berfikir jauh ke belakang ketika Xiaoyan masih cemen Xiaoyan benar-benar ingin mencapai ke tingkat dodi dan ketika telah sampai Xiaoyan ingin mencapai ke tingkat dosyan Xiaoyan juga terus memandang ke atas hingga Xiaoyan pada akhirnya sampai ke tingkat dogat Xiaoyan terus-menerus bertumbuh dan terus-menerus mengejar apa yang ingin Xiaoyan kejar Semuanya benar-benar berhasil dicapai oleh Xiaoyan dengan kemampuan yang Xiaoyan miliki Memikirkan semua usahanya Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin bersemangat dan kilatan muncul di mata Xiaoyan Xiaoyan juga berfikir bahwa semuanya memang seperti apa yang dikatakan oleh Lei Ji sebelumnya Cumber daya ini bergantung pada pertempuran dan perampokan Hanya dengan cara ini seseorang akan bisa menjadi lebih kuat di masa depan Xiaoyan pun terdiam sesaat sebelum akhirnya pada saat ini segera terjadi perubahan di hati Xiaoyan Jantung Xiaoyan berdetak kencang dan aura Xiaoyan pada saat ini seketika melonjak Xiaoyan dengan penuh semangat segera berkata karena Lei Ji sudah memberitahu Xiaoyan mengenai begitu banyak hal Xiaoyan berfikir pada saat ini ada cara bagi Xiaoyan untuk menyerap cukup orijin ki Xiaoyan akan melakukan apa yang baru saja diucapkan oleh Lei Ji dan jika begitu permasalahannya Xiaoyan pada saat ini akan menyetujui kesepakatan yang Lei Ji ajukan Melihat Xiaoyan yang pada saat ini bersemangat Lei Ji pun sedikit tersenyum sebelum akhirnya kembali mulai berbicara Lei Ji berkata bahwa jika Xiaoyan adalah reinkarnasi dari dewa jahat dan metode dari kultivasi Xiaoyan salah Xiaoyan harus menemukan tubuh asli dari dewa jahat Tubuh asli ini adalah hal yang paling penting bagi dewa jahat dan hal itu merupakan fondasinya Xiaoyan pun mengerutkan kening dan berkata bahwa Xiaoyan tidak tahu apakah ia ini adalah reinkarnasi dewa jahat atau yang mulia Namun pada saat sebelumnya Xiaoyan telah merasakan kekuatan untuk merebut tubuh seperti yang Lei Ji katakan Selain itu mengenai apa yang disebut tubuh asli Xiaoyan benar-benar tidak mengetahui informasi tersebut Lei Ji pun menganggukkan kelapanya dan lanjut menjelaskan kepada Xiaoyan Lei Ji berkata bahwa sejauh yang ia tahu setelah pertarungan antara dewa jahat dan yang mulia Semua klon miliknya telah dikalahkan Bahkan tubuh aslinya juga telah rusak parah tetapi seharusnya tubuh asli tersebut tidak menghilang Hanya saja memang keberadaannya tidak diketahui dan ia pada saat ini memiliki spekulasi Ia berpikir mungkin saja tubuh asli dari dewa jahat ini berada di tempat tinggal dewa jahat yang disebut dengan neraka kesunyian Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit tertegun dan hatinya tiba-tiba terjekut Xiaoyan pernah mendengar nama ini sebelumnya dan ekspresi Xiaoyan tiba-tiba menjadi rumit Xiaoyan pada akhirnya tanpa sadar menggumamkan nama neraka kesunyian sambil mengerutkan kening Melihat ekspresi Xiaoyan ini Lei Ji pada akhirnya segera bertanya sepertinya Xiaoyan mengetahui tempat ini Xiaoyan pun menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa Xiaoyan tidak mengetahui tempat ini Xiaoyan hanya pernah mendengar nama ini secara kebetulan Lei Ji pun menghela nafas dan lanjut berkata kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan tidak perlu khawatir Mereka akan dapat menemukan apa yang ditinggalkan oleh dewa jahat karena hanya Xiaoyan yang dapat menemukan neraka kesunyian ini Selain itu jika Xiaoyan adalah reinkarnasi dari dewa jahat dan dengan dewa jahat yang sangat ahli dalam seni klon Jika Xiaoyan bisa membuat klon maka hal tersebut akan menutupi kekurangan dan pelatihan Xiaoyan Xiaoyan bisa menggunakan tubuh dogat sejati untuk menciptakan klon Dengan menggunakan klon ini maka Xiaoyan akan bisa menutupi kekurangan dalam pelatihan Itu bisa digunakan untuk mengolah tubuh, melatih keterampilan bertarung atau bahkan mengembangkan bakat dan mengolah jiwa Apapun kekurangan Xiaoyan maka Xiaoyan akan bisa menutupinya dengan membuat sebuah klon Terlebih lagi jika Xiaoyan menggunakan kekuatan dewa jahat untuk merebut tubuh lain Maka Xiaoyan akan mendapatkan lebih banyak waktu untuk berlatih Xiaoyan akan mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk bisa meningkatkan kekuatannya Mendengar hal ini Xiaoyan pun sedikit mengangguk dan Xiaoyan pada saat ini juga sedikit pemasaran Xiaoyan belum pernah mencoba kekuatan merebut tubuh ini sebelumnya Jika benar seperti apa yang dikatakan oleh Lei Ji Maka Xiaoyan sadar bahwa Xiaoyan akan bisa mencapai beberapa hal yang tidak mungkin Xiaoyan capai sebelumnya Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan pada saat ini Xiaoyan segera teringat sesuatu Dan Xiaoyan melihat sekeliling Tempat dimana mereka berada pada saat ini adalah area yang dipindahkan langsung dari bintang malaikat Xiaoyan ingat bahwa sebelum Xiaoyan berlatih Pasti ada benda-benda berharga dari mayat-mayat yang mati di tempat ini Xiaoyan berniat untuk mencari harta karun dari cincin penyimpanan orang-orang yang mati sebelumnya Selain itu Xiaoyan juga tertarik pada tombak yang ditinggalkan oleh almarhum Dong Chang Xiaoyan pada akhirnya segera melesatkan kekuatan spiritual Dan benar saja Xiaoyan segera menemukan beberapa cincin penyimpanan Xiaoyan pun segera mengambil cincin penyimpanan tersebut Dan pada saat ini segera memeriksa isi dari cincin penyimpanan Setelah memeriksa beberapa cincin penyimpanan Xiaoyan tidak menemukan adanya yang menarik Tidak ada juga sumber energi karena tempat ini benar-benar sangat tipis origin ki Pada akhirnya Xiaoyan sampai di cincin penyimpanan milik Dong Chang Dibandingkan dengan beberapa cincin penyimpanan sebelumnya Dong Chang merupakan orang terkaya di tempat hukuman dewa ini Xiaoyan pada akhirnya menemukan sumber energi Dan meskipun jumlahnya tidak banyak Tetapi di tempat yang tandus origin ki ini Hal tersebut sudah cukup berharga Selain itu ada juga macam-macam item Serta material yang sangat diminati oleh Xiaoyan Item-item ini juga sangat langka Dan bisa digunakan untuk memperkuat pedang kuno misterius milik Xiaoyan Xiaoyan pun merasa sangat gembira Dan yang terpenting pada saat ini adalah tombak merah yang digunakan oleh Dong Chang Xiaoyan pun segera melirik ke arah tempat dimana Dong Chang menghembuskan nafas terakhir Xiaoyan melihat keberadaan dari tombak Dong Chang Dan pada saat ini Xiaoyan segera menghampiri tombak tersebut Namun begitu Xiaoyan hendak menyentuh tombak tersebut Pada saat ini terasa penolakan yang menyebar dari tombak Xiaoyan pun sedikit terdiam sebelum akhirnya mengangkat lengan kirinya Dan mengeluarkan kekuatan kehancuran Kekuatan yang kuat pada saat ini menekan tombak Dan Xiaoyan segera menggenggam tombak dengan kelima jarinya Kekuatan guntur yang kuat juga pada saat ini langsung tercurah Menutupi badan tombak Pada akhirnya di bawah tekanan mutlak ini Tombak tersebut tampak benar-benar telah mengalah Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas Dan pada saat ini segera memperhatikan tombak dan mata Xiaoyan bersinar terang Xiaoyan pada saat ini bergumam bahwa benda ini benar-benar lebih dari sekedar tombak Bersamaan dengan perkataan Xiaoyan ini Dalam sekejap tombak merah itu seketika berubah menjadi cairan berwarna merah Cairan ini dengan cepat bergerak di sepanjang lengan Xiaoyan Cairan ini pada akhirnya menutupi lengan Xiaoyan Dan dalam sekejap mata cairan tersebut berubah menjadi sepasang pelindung lengan Armor lengan merah ini memiliki cahaya aneh yang mengalir Dengan simbol burung hantu emas gelap dan karakter besar di bagian luar bahunya Lei Ji yang memperhatikan tindakan Xiaoyan ini juga seketika terkejut Pelindung lengan yang muncul di lengan Xiaoyan pada saat ini seolah-olah memberi kenangan di mata Lei Ji Dengan sedikit keterkejutan Lei Ji pada akhirnya berkata bahwa benda ini adalah teknologistik kuno Ia memiliki beberapa ingatan dan meskipun ingatan ini tidak lengkap Ia memiliki beberapa ingatan tetapi ia tidak tahu siapakah yang memiliki sanjata ini Namun yang ia ingat adalah benda ini cukup mengesankan Jika saja Xiaoyan dapat menemukan bagian-bagian dari harta karun seperti ini Hal tersebut benar-benar akan sangat kuat Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan menghela nafas Sementara Lei Ji segera melihat sekeliling Lei Ji pun segera berkata kepada Xiaoyan bahwa waktunya hampir habis Lautan guntur ini juga tidak akan banyak berpengaruh lagi kepada Xiaoyan jika Xiaoyan menyerapnya kembali Oleh karena itu ia menyarankan Xiaoyan untuk mencari beberapa planet Mungkin dengan hal tersebut juga Xiaoyan akan bisa menemukan klon yang cocok untuk Xiaoyan Terlebih lagi waktu singkat 100 tahun sebelumnya tidaklah cukup untuk orang-orang itu melupakan perubahan di bintang malaikat Begitu mereka keluar mereka juga tidak mengetahui informasi yang berada di dunia luar Mereka juga tidak tahu apa dampak yang terjadi setelah insiden dari bintang malaikat Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan pada saat ini sosok Xiaoyan segera bergegas pergi Sosok Xiaoyan pada saat ini muncul di atas meteorit yang mengambang Lei Ji pada saat ini juga mengikuti Xiaoyan dan karena keduanya telah bersepakat Keduanya pada saat ini memulai perjalanan bersama dan Xiaoyan segera duduk bersilah di atas meteorit Xiaoyan menghentakkan kakinya dan pada saat ini meteorit yang berukuran 100 meter pun seketika melesat perlahan Xiaoyan pada saat ini terus menjelajah tanpa tempat yang harus dituju di dunia yang aneh ini Xiaoyan hanya duduk bersilah di atas meteorit dan memejamkan mata sambil memikirkan hal-hal yang dialami oleh Xiaoyan Dengan tombak merah di sisi Xiaoyan pada saat ini Xiaoyan memikirkan kemungkinan Xiaoyan terjebak di tempat ini Pada akhirnya dalam sekejap 10 tahun berlalu dengan Xiaoyan yang pada saat ini masih santai Di hadapan Xiaoyan pada saat ini sudah terlihat Bahtera bobrok Bahtera ini terlihat mengambang dengan ada lusinan pria kurus di atas Bahtera Di setiap sudut Bahtera pada saat ini ada beberapa orang yang menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk menjaga Bahtera agar tetap melayang Sebagian besar pria kurus di sini hanyalah dogat bintang satu atau bahkan bintang dua Dengan kurang dari sepertiga lautan origin ki di tubuh masing-masing Hanya ada dua orang dogat bintang tiga dan keduanya duduk bersilah di haluan kapal mengendalikan arah Bahtera Di belakang mereka berdua ada sebuah tempat tidur besar dengan seorang pria yang sangat gemuk terbaring di tempat tidur tersebut Pria itu pun menyipitkan matanya dan pada saat ini secara alami menyadari keberadaan dari Xiaoyan Setelah melihat keberadaan dari Xiaoyan sosoknya pada akhirnya segera bergumam bahwa ada yang tidak beres dengan orang ini Sebaiknya mereka jangan mempedulikannya karena mereka pada saat ini harus bergegas Kali ini ada pesta ulang tahun dewa besar bintang laut barat dan mereka tidak boleh terlambat Mendengar apa yang dikatakan oleh pria gemuk tersebut Dua orang dogat bintang tiga pada saat ini menganggukan kelapa masing-masing Sementara itu Xiaoyan pada saat ini juga tidak ingin terlibat dalam pertempuran dan Xiaoyan masih terlihat tenang Namun seiring dengan berjalannya waktu baik batera dan meteorit pada saat ini semakin mendekat Di saat yang bersamaan cahaya merah pada saat ini segera muncul di pakaian dari dua orang dogat bintang tiga Cahaya merah yang mengejutkan ini juga muncul di pakaian dari pria gendut yang tertidur Kemunculan ketiga cahaya merah tersebut benar-benar begitu mendadak sehingga membuat mereka bertiga terkejut Ekspresi dari pria gendut itu pun seketika berubah dan ia pada saat ini segera menyipitkan matanya ke arah Xiaoyan Sosoknya juga segera mengeluarkan sesuatu yang memancarkan cahaya merah dari lengannya Ini adalah sebuah manik yang awalnya transparan dan pada saat ini mengeluarkan cahaya merah yang melonjak Pria gendut itu pada akhirnya sedikit tersenyum dan pada saat ini segera mulai berbicara Sosok tersebut berkata bahwa setelah seratus tahun berlalu Manik pengejar jiwa yang diberikan secara luas oleh utusan di sebagian besar tempat hukuman dewa pada akhirnya bersinar Mungkinkah ini adalah pria yang diinginkan oleh para utusan di tempat hukuman dewa? Tampaknya ia benar-benar sangat beruntung karena bertemu dengan orang ini Dengan begitu maka ia akan mendapatkan berkah besar setelah menangkap pria tersebut Rupanya pada saat sebelumnya aliansi hukuman dewa benar-benar telah memberikan hadiah bagi siapapun yang bisa menangkap Xiaoyan Siapapun yang dapat membunuh orang yang membuat Manik pengejar jiwa ini menyala dan menghirup jiwanya ke dalam Manik ini Mereka akan ditawari dengan imbalan lima batu sumber energi yang berisi origin ki yang sangat luar binasa Pria gendut itu pada akhirnya benar-benar sangat gembira dan bersemangat sebelum akhirnya sosoknya segera memerintahkan anak buahnya Ia memerintahkan dua orang dogat bintang tiga untuk menyerang ke arah Xiaoyan Keduanya pun mengangguk dan tanpa banyak basa basi segera melesat ke arah Xiaoyan Pria gendut ini pun kembali tersenyum dan pada saat ini berfikir bahwa akan sangat mudah bagi mereka untuk mengalahkan Xiaoyan Ia bisa merasakan bahwa aura yang terpancar dari Xiaoyan hanyalah dogat bintang tiga dan akan mudah untuk dihabisi Sementara itu di sisi lain mata Xiaoyan pada akhirnya perlahan terbuka setelah merasakan dua serangan Xiaoyan pun menatap dengan dingin ke arah dua orang yang meraung ke arah Xiaoyan dari kiri dan kanan Xiaoyan pada akhirnya segera mengangkat kakinya dan menendang tombak merah ini ke samping sebelah kanan Tombak ini pun dalam sekejap mata melesat sebelum akhirnya langsung mengenai sosok dogat bintang tiga di sebelah kanan Jeritan yang melengking juga tiba-tiba terdengar dari sisi kanan sebelum ia benar-benar bisa melancarkan serangan Sementara itu di sebelah kiri seorang dogat bintang tiga pada saat ini tiba-tiba merasakan rasa sakit yang hebat di tubuhnya Sosoknya pada saat ini benar-benar terdiam sebelum akhirnya terpental mundur sejauh beberapa ratus meter Sosoknya segera menstabilkan tubuh dan pada saat yang bersamaan ia melihat rekannya pada saat ini tiba-tiba meledak Adegan yang baru saja ia lihat benar-benar membuat hatinya seketika bergetar Hanya dalam sekejap mata sosok Xiaoyan benar-benar berhasil menghancurkan temannya Xiaoyan juga telah melukainya dengan parah dan pada saat ini pemikirannya dipenuhi dengan rasa takut Ia juga tiba-tiba teringat sebuah pertanyaan yang mengerikan di benaknya Ia bertanya-tanya mengapa orang ini diinginkan oleh aliansi hukuman dewa Aliansi dewa juga tidak menjelaskan alasan mengapa orang ini diinginkan Namun setelah melihat apa yang baru saja ditampilkan oleh Xiaoyan Dogat bintang tiga ini pun berfikir bagaimana mungkin orang yang diinginkan oleh aliansi hukuman dewa Merupakan orang yang binasa Sosoknya pada akhirnya benar-benar sangat pucat dan pada saat ini buru-buru mundur melesat ke arah Bahtera Namun baru saja ia melangkahkan kakinya tiba-tiba sambaran petir segera muncul di atas kelapanya Dogat bintang tiga ini pun segera mengangkat kelapanya dan pada saat yang bersamaan petir benar-benar menyambar tubuhnya Dalam sekejap mata pada saat ini tubuh dari dogat bintang tiga ini pun seketika berubah menjadi busa berdaging dan menghilang Sementara itu Xiaoyan pada saat ini melambaikan tangannya dan sumber energi yang dipancarkan oleh dua orang dogat bintang tiga yang mati dengan cepat mengembun Sumber energi ini seketika mengembun menjadi pil sumber energi yang muncul di tangan Xiaoyan Setelah itu Xiaoyan pun menatap ke arah sosok pria gendut yang masih berada di atas Bahtera Dengan tatapan dingin Xiaoyan pada saat ini segera bertanya mengapa mereka memblokir Xiaoyan tanpa alasan Begitu suara Xiaoyan yang tenang ini terdengar mata pria gemuk itu pun seketika sedikit bergetar Pada saat ini ia memang menyadari bahwa kekuatan Xiaoyan merupakan seorang dogat bintang tiga Namun setelah melihat apa yang baru saja ditampilkan oleh Xiaoyan ia benar-benar merasa jiper Seorang dogat bintang tiga benar-benar dapat menghabisi dua orang dogat bintang tiga dalam sekejap mata Dengan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan ini tentu saja latar belakang dari orang ini benar-benar tidak binasa Pria gendut itu pun berpikir jika ia ingin menghabisi Xiaoyan sepertinya ia benar-benar harus mencari pendukung yang lebih kuat Sosoknya pada akhirnya segera mengucapkan senyum permintaan maaf dan berkata bahwa semuanya adalah salah faham Ia benar-benar salah dan semua ini adalah salah ia yang bernama Kai An Oleh karena itu pada saat ini ia memohon agar Tuhan jangan menyalahkannya dan ia akan pergi dan tidak akan mengganggu Tuhan di masa depan Begitu selesai berbicara sosoknya pada saat ini memalingkan badannya dan merniat untuk pergi Melihat hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera melangkah maju dan sosok Xiaoyan dalam sekejap mata sudah berada di atas bahtera Xiaoyan pun berkata karena mereka semua telah mengambil tindakan maka mereka jangan terburu-buru untuk pergi Setelah selesai berbicara Xiaoyan kembali maju selangkah dan Xiaoyan pada saat ini segera mengangkat lengan kirinya Xiaoyan melesatkan tinjunya dan guntur pada saat ini segera menggelegar Xiaoyan tidak berniat untuk menggunakan labu harta karun dan tombak dan Xiaoyan juga tidak menggunakan lebah beracun atau bahkan tinju api fearless Tinju ini murni kekuatan tubuh fisik Xiaoyan dan kekuatan guntur yang kuat pada saat ini benar-benar melesat Xiaoyan pada saat ini ingin melihat betapa kuat tubuh fisiknya berhadapan dengan musuh Sementara itu di sisi lain tubuh dari Kai An juga seketika bergetar Sosoknya menunjukkan cahaya yang tajam di matanya ketika melihat Xiaoyan benar-benar berani mengambil tindakan Kai An pada akhirnya menggertakan giginya dan pada saat ini tubuhnya juga bergetar dan orijin kisah ketika melonjak Tubuhnya yang semula gemuk pada saat ini menyusut menampilkan sosok Kai An yang dipenuhi dengan otot Segeru di tangannya juga pada saat ini seketika berubah dan sosoknya segera membuat lapisan penghalang dengan orijin ki Benturan pada akhirnya segera terjadi dengan kekuatan yang sangat kuat melonjak dari pusat benturan Kedua belah pihak pada saat ini seketika mundur dan ekspresi Kai An juga seketika berubah Kai An benar-benar tidak pernah menyangka kekuatan fisik dari seorang dogat bintang tiga begitu menakutkan Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini menghela nafas Xiaoyan bisa merasakan bahwa kekuatan tinju Xiaoyan ini benar-benar sudah cukup kuat Kekuatan fisik Xiaoyan ini dapat bersaing dengan kekuatan fisik seorang dogat bintang empat Namun meskipun begitu sepertinya akan sangat sulit bagi Xiaoyan untuk bisa berhadapan dengan Kai An Namun Xiaoyan juga pada saat ini berpikir tampaknya tidak akan mudah bagi Kai An untuk bisa mengalahkan Xiaoyan tanpa menggunakan orijin ki Di sisi lain Kai An juga pada saat ini menyipitkan matanya dan berpikir bahwa ia juga tidak akan bisa menang melawan Xiaoyan tanpa orijin ki Pada akhirnya Kai An pun menggertakan gigi dan pada saat ini kembali merubah segel di tangannya Dalam waktu sekejap tubuh Kai An pada saat ini kembali menyusut dan orijin ki yang kuat kembali melonjak dari tubuh Kai An Tubuh Kai An benar-benar sangat kurus dan tampaknya pada saat ini Kai An telah menggunakan teknik rahasia Kai An pada akhirnya segera berkata kepada Xiaoyan bahwa kekuatan fisik dari Xiaoyan ini benar-benar sangat kuat Ia juga layak dicari oleh orang-orang dari aliansi hukuman dewa Namun karena ia berani berdiri di hadapan Kai An maka ia akan memberi tahu kesenjangan di antara dogat bintang 4 dan bintang 3 Ia benar-benar akan menghabisi Xiaoyan meskipun harus menggunakan seluruh kekuatan orijin ki miliknya Harga ini sangat sepadan karena jika ia bisa menghabisi Xiaoyan Ia akan mendapatkan hadiah dari aliansi hukuman dewa Setelah selesai berbicara pada akhirnya sosoknya pada saat ini segera mengembunkan bola cahaya berwarna 7 Xiaoyan juga pada saat ini menyipitkan matanya dan masih terdiam Bersama dengan hal tersebut suara Lei Ji pada saat ini segera terdengar di telinga Xiaoyan Lei Ji bertanya kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan pada saat ini membutuhkan Lei Ji untuk mengambil tindakan Xiaoyan menggelengkan gelapanya dan berkata bahwa itu tidak perlu Xiaoyan akan menggunakan lautan guntur seluas 2000 meter persegi Xiaoyan ingin melihat apakah Xiaoyan bisa membunuh orang ini dengan teknik tersebut Setelah selesai berbicara Xiaoyan pun segera mengangkat tangannya dan menunjuk satu jarinya Bola petir juga seketika mengembun di ujung jari Xiaoyan Wajah polos Lei Ji tiba-tiba terhenti di kejauhan dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan Lei Ji pun tanpa sadar segera bertanya kapankah Xiaoyan mempelajari teknik jari penghancur guntur miliknya Sementara itu di pusat pertempuran pada saat ini Kai An menggertakan giginya dan tanpa banyak basa-basi segera melesatkan serangan Kekuatan guntur yang agung juga pada saat ini segera berubah menjadi seberkas cahaya yang dilesatkan oleh Xiaoyan dengan kecepatan yang tidak mungkin untuk dihindari Kedua serangan pada saat ini benar-benar dilancarkan tetapi tidak ada benturan yang terjadi Serangan Xiaoyan pada saat ini melesat lurus menghantam ke arah Kai An Kai An pun melonjakan semua orijin ki di dalam tubuhnya untuk membentuk lapisan penghalang Namun lapisan penghalang ini hanya bertahan satu tarikan dafas sebelum akhirnya perlahan-lahan hancur di hadapan matanya Lesatan guntur ini juga seketika menembus ke tubuh Kai An dan tubuh Kai An pada saat ini dipenuhi dengan busur listrik Sementara itu di sisi lain lesatan tujuh bola cahaya milik Kai An pada saat ini menyerang ke arah Xiaoyan dari beberapa arah Xiaoyan juga secara alami tidak bisa mengelak dan Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan pelindung pohon spiritual Vitalitas yang agung juga tiba-tiba memenuhi tubuh Xiaoyan dan pada saat yang bersamaan baturan segera terjadi Suara gemuruh yang tidak ada habisnya pada saat ini melonjak di langit berbintang dan mata Lei Ji sedikit terfokus pada pusat pertempuran Matanya tertuju pada teknik jari penghancur guntur yang dilesatkan oleh Xiaoyan Teknik yang dikeluarkan oleh Xiaoyan ini dapat dianggap masih dalam tahap setengah matang Xiaoyan memang memahami satu atau dua poin mengenai teknik yang sebelumnya dijelaskan oleh Lei Ji Namun dengan pemahaman ini saja benar-benar sudah membuat Lei Ji hanya bisa mengelak nafas dengan kemampuan Xiaoyan Sementara itu di pusat pertempuran pada akhirnya dampak dari lonjakan energi berang surang-surang hilang Melihat dari kejauhan dua sosok pada saat ini masih saling berdiri dengan tubuh kayaan yang memancarkan busur listrik Sosoknya menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh ketidakpercayaan Ia menatap ke arah Xiaoyan yang telah benar-benar menerima tujuh bola ajaib yang ia lesatkan Darah pada saat ini tumpah dari sudut mulut Xiaoyan dengan ada beberapa bekas luka di tubuhnya Namun semua luka ini pulih seketika dengan kecepatan yang sangat cepat membuat kayaan terkejut Pada saat yang sama armor pelindung pohon spiritual di tubuh Xiaoyan juga menghilang Simbol dari armor ini yang berada di punggung tangan Xiaoyan juga pada saat ini terlihat meredup Jelas bahwa armor ini juga sepertinya benar-benar perlu dilengkapi dengan vitalitas Melihat Xiaoyan yang pulih dengan sangat cepat suara serak dari kayaan pada saat ini seketika terdengar Dengan penuh keterkejutan ia pada saat ini bertanya-tanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini menghembuskan nafas perlahan sebelum akhirnya Xiaoyan menggumamkan kata hancurkan dan bersamaan dengan hal tersebut Petir yang tak terhitung jumlahnya segera keluar dari tubuh kayaan dan tubuh kayaan mengembang dengan cepat Dalam satu tarikan nafas tubuh kayaan langsung hancur berkeping-keping Bahkan sebelum kayaan sempat mengeluarkan teriakan Pada saat yang bersamaan Xiaoyan juga mengelurkan tangannya dan di antara pecahan daging Jejak udara putih mengalir ke tanda pelindung pohon spiritual di punggung tangan Xiaoyan Simbol armor yang redup pada akhirnya berangsur-angsur menjadi lebih gelap dan pada saat ini kilaunya kembali pulih Xiaoyan juga pada saat ini sedikit tersenyum dan bergumam bahwa kekuatan jari penghancur guntur ini cukup bagus Melihat apa yang baru saja dilakukan oleh Xiaoyan sudut mulut Lei Ji juga pada saat ini terangkat menjadi sebuah senyuman Lei Ji benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan akan bisa melakukan teknik tersebut dalam waktu singkat Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera melambaikan tangannya dan cincin penyimpanan dari kayaan segera terbang dari kejauhan Xiaoyan segera melirik benda-benda di dalam cincin penyimpanan Tidak ada yang berharga di dalam cincin penyimpanan dan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menghala nafas Setelah itu Xiaoyan segera mengambil mutiara pengejar roh yang pada saat sebelumnya dipegang oleh kayaan Xiaoyan memandangi kristal yang memancarkan cahaya yang berwarna merah Xiaoyan seketika menyadari sepertinya ketika Xiaoyan berada dekat dengan kristal tersebut Kristal ini akan memancarkan cahaya berwarna merah yang memberitahu semua orang bahwa Xiaoyan berada di dekat mereka Kristal ini akan memberitahu bahwa Xiaoyan adalah orang yang dicari oleh orang-orang dari aliansi hukuman dewa Xiaoyan pun sedikit mengerutkan kening dan berkata bahwa aliansi hukuman dewa benar-benar menginginkan Xiaoyan Namun mereka tidak menjelaskan apa alasan pencarian tersebut dan mereka benar-benar menggunakan batu sumber energi sebagai hadiah Aliansi hukuman dewa ini benar-benar telah memasang jaring di tempat hukuman dewa untuk bisa menemukan Xiaoyan Begitu Xiaoyan muncul di kerumunan tentu saja Xiaoyan akan segera mencari pusat perhatian Tidak peduli apakah Xiaoyan merubah penampilannya atau tidak hal tersebut benar-benar akan sia-sia Ia benar-benar tidak tahu bagaimana caranya orang-orang dari aliansi hukuman dewa menciptakan batu yang seperti ini Dengan batu seperti ini Xiaoyan benar-benar tidak akan bisa bersembunyi karena batu tersebut akan membaca getaran spiritual Xiaoyan pun hanya bisa mengelah nafas dan pada saat ini memandang ke arah batu yang memancarkan cahaya berwarna merah Xiaoyan